Intro Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada malam ini kita ketemu lagi dalam program GKI Karangsaru yaitu Mari Membaca Alkitab. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita membaca Alkitab pada malam ini. Kita mohon pembimbingan Tuhan agar apa yang kita baca dan kita renungkan, kita akan memahaminya dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga puji syukur dan terima kasih ya Bapak untuk kasih sayang Tuhan. Bapak yang di surga kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini, di mana Engkau sudah pimpin dan sertai segala aktivitas kami. Engkau yang mimpin, Engkau yang tuntun, Engkau yang mimpimbing. Dan Bapak pada malam ini sebelum kami beristirahat, kami ingin membaca Alkitab ya Bapak, kami ingin membaca isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Bapak kami sudah siap, kami rindu Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat tuntunan dan urapan-Mu. Sehingga apa yang kami baca, Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat. Sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, berbicara lah, karena kami siap untuk mendengar suara Engkau. Dan kami rindu semakin hari, semakin indah di mata Tuhan dan menjadi perkenanan Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tema membaca Alkitab pada malam ini adalah Pertunjukan Belum Usai, diambil dari Masmur 73, demikialah firmannya. Pergumulan dan pengharapan Masmur Afad Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, Nyaris aku terkelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemucuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu, mereka bergalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengatangatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu, orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Apakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya, itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah, dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh kanak kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, aku sungguh dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nyanyian ratapan karena baik suci yang rusak. Nyanyian pengajaran asal. Mengapa, ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyalam murkamu terhadap kambing domba kembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tepus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak, menerus-menerus segala galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayungkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebar. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menaciskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hati, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi Nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencelah dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau, ya Allah, adalah rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkau lah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkau lah yang meremuka kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya kepada makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkau lah yang membelah mata air dan sungai. Engkau lah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punya mula siang, punya mula juga malam. Engkau lah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkau lah yang menetapkan segala atas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, engkau lah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencelah ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah, ya Allah. Lakukan perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal setiap hari. Janganlah lupa suara lawanmu deru orang-orang bangkit melawan engkau yang terus-menerus makin keras. Allah Hakim yang adil untuk pemimpin piduan menurut laku. Jangan memusnahkan masmur afad nyanyian. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetap waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengkongkohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah Hakim. Direndahkannya dengan satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan. Berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup, dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermasmur bagi Allah Yaakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya. Tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Sobat-sobat muda, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan lama yang dikenal oleh orang-orang yang bekerja di seputar gedung opera. Yaitu, Seringkali sebuah pertunjukan opera akan terlihat usai sebelum ceritanya benar-benar selesai. Terkadang sebuah tragedi akan terjadi dalam cerita tersebut, dan para penonton akan berpikir bahwa tokoh utamanya telah meninggal. Namun tunggu dulu. Tokoh yang awalnya penonton anggap telah meninggal, ternyata hanya tertidur. Tokoh tersebut akan bangkit, dan wanita gempal itu akan bernyanyi mengenai tokoh itu. Jikalau ada penonton yang telah meninggalkan pertunjukan lebih awal, mereka akan melewatkan akhir yang bahagia tersebut. Masmur 73 seperti sebuah pertunjukan opera. Asaf, sang pengubah masmur ini, mengeluh bahwa hidup orang-orang fasik cukup baik. Sama halnya seperti hari ini. Seringkali kelihatannya orang-orang yang amat berhasil, itu tidak peduli akan Tuhan. Bahkan mereka biasanya hidup untuk hal-hal lain, seperti uang, seks, dan kekuasaan. Kehidupan orang-orang yang tidak benar, seringkali terlihat baik-baik saja. Sangat sulit bagi kita untuk memahami mengapa orang-orang tersebut sangat sukses, dan hidupnya terlihat baik-baik saja. Mereka menjalani hidup yang enak, meskipun mereka telah melakukan hal-hal yang amat buruk. Namun Asaf mengingat bagaimana kisah mereka akan berakhir. Tuhan akan menghukum orang-orang fasik, dan kebaikan serta ketaatan pada akhirnya akan menang. Hal itu baik untuk kita ingat. Mungkin ada saat-saat di mana saudara ingin menyerah. Namun, tetaplah lakukan apa yang saudara ketahui sebagai sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, sesuatu yang benar adanya. Keadaan akan menjadi baik pada waktunya, pada saatnya. Jadi, ketika seseorang memperoleh kemakmuran karena melakukan sesuatu yang buruk, seperti orang yang berbuat curang, dan kemudian mendapatkan nilai A, atau seorang yang berbohong, namun tidak pernah terbongkar kebohongannya. Ingat apa yang Tuhan katakan akan menjadi efek jangka panjang dari perbuatan tersebut. Pasti hal tersebut menolong saudara untuk mengerti bahwa melakukan hal yang benar, itu ada upahnya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terkadang kami melihat kehidupan di dunia ini, banyak orang-orang yang berperilaku buruk, tetapi mereka menjalani hidup yang baik-baik saja, bahkan terlihat nyaman dan menyenangkan. Terkadang kami jengkel, bahkan mungkin kami iri. Bahkan sebagian kami mungkin tercerumus untuk melakoni gaya hidup yang demikian. Ampuni kami ya Bapak, mampukan kami untuk tidak larut ketika melihat orang-orang tidak benar, hidup nyaman. Mampukan kami untuk tetap berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun tidak mudah, walaupun banyak rintangan, ada banyak hambatan. karena kami tahu bahwa Tuhan berkenan kepada kebenaran. Dan pada akhirnya nanti, Tuhan engkau sendiri akan menilai dan melihat kebenaran itu ada pada diri kami. Mampukan kami untuk terus hidup benar di hadapanmu, ya Allah. Ini kami anak-anakmu yang siap Tuhan tuntun untuk menjalani hidup dengan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat menikmati.